Kemenangan atas Perancis di Laga Final Piala Dunia 2022 di Lusail, akhirnya mengobati dahaga Argentina yang 36 tahun puasa gelar juara Piala Dunia, Argentina terakhir kali merengkuh Piala Dunia pada edisi 1986, masanya Diego Armando Maradona. Setelah itu pencapaian tertinggi Argentina adalah runner-up Piala Dunia edisi 2014, sementara itu Perancis dengan materi tim yang sangat menjanjikan dalam dua edisi terakhir ini, 2018-2022, gagal juara dua kali beruntun. Rekor juara Piala Dunia dua kali beruntun masih dipegang oleh Brazil yakni edisi 1958 dan 1962 untuk Lionel Messi, Mega Bintang dan Kapten Argentina, gelar juara Piala Dunia 2022 adalah cerita manis menutup kiprahnya di Piala Dunia bersama Argentina. Perjalanan Argentina di Piala Dunia 2022 Qatar sebenarnya tidak berjalan mulus. Namun kondisi itu dikonversikan menjadi daya kreatif dan motivasi untuk lebih adaptable. Tim ini tidak akan menyerah. Kami akan berusaha mengalahkan Meksiko. Itulah kalimat yang keluar dari mulut yang jarang. Ngoceh, Leo Messi, pasca Argentina menelan kekalahan di Laga Perdana mereka di Piala Dunia 2022 dari Arab Saudi, datang ke Qatar dengan rekor 36 kali pertandingan tanpa terkalahkan. Lionel Messi dan kawan-kawan tak klub oleh kaki Arab Saudi, di fase grup, match day pertama. Argentina tergabung di grup C bersama Arab Saudi, Meksiko dan Polandia. Kemenangan Arab Saudi atas Argentina, 2-1, sekaligus menggagalkan Argentina lewati rekor kemenangan terpanjang Italia, 37, padahal mereka hanya butuh dua kemenangan untuk lewati rekor Arab Saudi. Benar kata Messi, tim ini tidak akan menyerah. Kemenangan atas Meksiko pada match day kedua adalah momentum kebangkitan Argentina. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!